Halo teman-teman semua kita lanjut lagi perjalanan dari kebun karet gue gak tau namanya apa kita akan lanjut lagi menuju ke kabupaten Garut jadi dari sini kita akan menuju ke perapatan yang dimana ranca buaya itu berada dan dari sini teman-teman bisa lihat ya jalannya itu masih sumpah enak banget teman-teman jadi kita gak cuma dapet jalur pesisir tapi juga dapet jalur hutan juga daerah sini dan disini kita bisa memaju kendaraan lumayan kencang karena kendaraannya juga tidak begitu ramai tapi ingat ya teman-teman kalau berkendara harus tetap hati-hati dan melihat kondisi sekitar kalau lagi ramai ya jaga kecepatan agar tidak membahayakan diri kita dan orang lain oke teman-teman kita lanjut lagi depan tuh udah laut lagi noh gila dulu jalan di pansel lainnya hancur banget teman-teman jelek banget loh pokoknya nah semenjak sekitar 5-6 tahun yang lalu kali ya jalannya udah bagus banget apa sepuluh tahun satu pokoknya belum lama nih jalannya bagus dulu itu orang-orang gak mau lihat sini itu gara-gara jalannya itu jelek banget kalau sekarang orang-orang gak mau lihat sini gara-gara jauh semenjak ada Tauci Bali waduh langainya biru banget wow sapinya banyak kesini makanya sampai ada pelang tuh hati-hati banyak sapi ini motor lari 100 kok kayak enggak lari 100 ya jam 10 teman-teman kita sampai di Pamempek ini salah satu kota cukup besar juga ya yang ada di pansel lainnya nah kita isi mesin dulu dah ada gak mesin? ada verta shop si mesin dulu di Pamempek masih ada setengah sih cuma isi aja lah oke kita isi mesin dulu full in kita bisa isi mesin 293 ribu teman-teman tadi maka tiba-tiba di GoPro masih ada 20% dah pakai dulu 93 ribu pertama ya oke kita lanjut lagi ini ini ada di Pamempek gasruk berarti kita udah menempuh 100 kilo teman-teman 100 kilo lebih malah 110 kilo 2 jam 2 jam lagi lah kita istirahat makan ini kota ini pusat keramaiannya Pamempek teman-teman cukup ramai ya depan kita belok kiri 900 meter itu di jalan kayaknya jembatan lamanya dari sebelah kiri ini jembatan baru nah kalau lamanya kayak gitu kecil banget ya bayangin dulu jalannya kayak gitu kecil mau minum es kelapa kayaknya enak nih panas dui karena perjalanan kita hari ini udah pantai terus jadi panas sini banyak pad Bandung ya pad Z eh pad Z pad D nah pad D lagi aduh sampahnya Tuhan garut ke kanan kita ke santolu ke kiri nah kita ke kiri kalau mau ke kota Garut ke kanan teman-teman kita ke kiri ini Pamempek lumayan gede ya pengen beli buah naga tapi takut hancur terbuk tadi di sebelah kiri itu masuk ke pantai Sayang Helang kata dia masih di daerah sini ya jadi kalau kita mau mampirnya itu pantainya banyak banget kita gue bakal lambat habisin waktu di pantai jadi mending gak usah kaca buahnya udah ada tuh ini juga pantai lagi di pantai lagi selamat menikmati 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 ini selamat menikmati 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 jamu ya woi teman-teman akhirnya kita masuk juga di kabupaten Garut dan masih ada dua kabupaten lagi sebelum kita sampai di Geopak Ciletu yaitu ada Cianjur dan kabupaten yang suka bumi dimana Geopak Ciletu itu berada jalanan di panselnya ini benar-benar membuat gua terkesan banget banget teman-teman mulai dari pangandaran sampai di Garut sini jalannya bagus banget dan sepi ya jadi riding di sini itu benar-benar seru banget deh teman-teman dan kita lanjut lagi di episode ke-8 dimana gua akan riding menuju ke kabupaten Cianjur dan Sukabumi Terima kasih buat teman-teman channel video ini dan jangan lupa subscribe channel aku agak ngetinggalan video-video touring selanjutnya like kalau subscribe video ini diselamatkan suka dan kita kembali lagi di video selanjutnya ya teman-teman oke teman-teman silahkan gunakan helm ke obat kendara dan jangan merokok ketika bawa motor ya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan salam muter-muter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati